Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bok Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bok Oke, kita akan langsung mulai diskusinya Om Bok, akhir-akhir ini lagi rame dibicarakan vaksin Nusantara Ini jadi polemik yang seru banget Sebenarnya ini ceritanya gimana sih? Ya, ini vaksin Nusantara itu kan ceritanya Itu ada satu dokter kita Dokter tirawan yang bekas Menteri Kesehatan kemarin itu Dia melakukan satu semacam uji coba Dia mempunyai keyakinan dengan disiplin ilmu yang dia punya Dan juga pengalaman dia sebagai dokter kepala rumah sakit RSPAD di Jakarta Itu yakin bahwa dia bisa melakukan terobosan-terobosan Untuk menemukan cara-cara membangkitkan imunitas dari seseorang Agar dia itu kebal terhadap COVID-19 Ya, seperti kita ketahui kan COVID-19 itu kan Termasuk virus jenis baru Ya, virus milenial ya ceritanya Nah, itu kan pada saat melanda dunia menjadi wabah Nah, ini kan seluruh dunia pada bingung Itu wabah sangat menakutkan sehingga banyak sekali korban jiwa yang terjadi Nah, semua negara Terutama negara-negara yang maju dan mempunyai fasilitas laboratorium yang luar biasa Itu berlomba-lomba untuk adu cepat Ya, adu cepat untuk bisa membuat vaksin Agar supaya bisa dipakai menyuntik orang-orang di seluruh muka bumi ini Agar bisa mempunyai daya tahan Agar tidak kena COVID-19 Ya, lah ini kan luar biasa usahanya Nah, sampai sekarang ini yang terkenal Yang sudah bisa menghasilkan vaksin anti-COVID-19 ini Yang pertama di dunia ini adalah Tiongkok ya Dari Sinovac Dan kebetulan pemerintah Indonesia itu sangat cepat Sehingga bisa mendapat jatah disuntik vaksin Di Indonesia untuk pertama kalinya yang di dunia ya Ini luar biasa Nah, sekarang masalah adanya virus COVID-19 ini kan menggelitik Orang-orang ilmuwan yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang ingin Agar supaya virus ini bisa dilawan Betul Ya, ini kan banyak orang-orang kan juga Hatinya itu istilahnya kalau di bahasa Jawa itu kan tidak terima Masa virus seperti ini tuh Nggak bisa kita lawan Ya Harus bisa kita lawan Kalau semua ini selama ini Melakukan Meningkatkan daya tubuh Imun dari manusia itu Melalui vaksinasi Yang ini sudah berlaku lebih dari 100 tahun Yaitu Virus Dari COVID-19 itu Dilemahkan Setelah lemah tidak berdaya Jadi kalau orang itu ini artinya sudah semaput Virus yang sudah semaput itu Dimasukkan di dalam tubuh manusia Sehingga sel-sel darah putih Yang ada di tubuh manusia itu Melihat Loh, ini kok ada musuh Virus tadi itu Tapi kan sudah lemah Oh Nah Itu sel-sel darah putih Bisa Ya, menyusun kekuatan Menghantam Virus tadi itu Sehingga Tubuh manusia Darah putihnya itu Mempunyai pasukan khusus Untuk menghantam Virus 19 ini Oke Ini tidak ilmiah ya Apa yang kita bicarakan ini adalah Pengertian untuk Orang awam Oke Jadi Corobodo itu Kalau mau menjelaskan itu seperti ini Jadi Penyakit itu kalau masuk Di dalam tubuh manusia Maka Pasukan-pasukan Pembela negara kita ini akan Darah putih Nah Darah putih itu kan harus dilatih Kalau yang musuh itu batuk Nah Dia kemarin Sudah pernah batuk Atau bagaimana Sehingga Darah putihnya itu Sudah bisa mengerti Oh yang masuk ini Adalah virus Batuk Sudah terlatih ya Ya Pakai senjata Anti batuk Tembak Jadi seperti itu logikanya Nah Karena virus COVID-19 ini Virus baru Oke Yang belum pernah ada Kalau masuk ke tubuh manusia Nah Pasukan Bila diri kita tadi itu Yang Dia ada di dalam Darah putih itu Tidak mengenal Ini Jenis musuh Seperti apa Kalau di dalam perang kita Itu kan kelihatan nih Oh musuhnya pakai tombak Musuhnya bawa panah Oh kita harus gimana Oke Musuhnya cuma bersenjata Kepalan tangan Oh Musuhnya begini Musuhnya kalau pakai Pesawat terbang Oh kita harus pakai Meriem Penangkis udara Misalnya begitu kan Oke Nah ini begitu Virus COVID-19 tadi itu Belum dikenal Oleh Darah putih Yang ada Di tubuh kita itu Jadi begitu Kalau virusnya COVID-19 tadi masuk Ya Karena belum kenal musuhnya Nah Akhirnya Terjadilah Sakit Yang berkelanjutan Dan Manusia menjadi Bisa meninggal Nah Atas dasar seperti itu Pengalaman-pengalaman Yang dulu itu Maka Semua Orang Berusaha Membuat Vaksin Ya Istilahnya Vaksin itu Dari itu Ya Oke Jadi jenisnya itu Vaksin Nah maka Sekarang seperti Vaksin Sinovac Itu adalah Vaksin Yang dibuat Dari Virus COVID-19 Yang sudah Dilemahkan Oh Ya Makanya Begitu disuntikkan Dalam waktu Beberapa saat Itu Pasukan Bela negara kita Dari darah putih Itu Sudah Sudah Mengerti Karena Ini sudah Lemah kan Nah Dia mengeluarkan Judus-judus Tertentu Untuk Bisa Mengalahkan Virus Yang sudah Semaput Tadi itu Dan Dia ngerti Bahwa Oh Virus COVID-19 Ini Seperti Apa Nah Dengan demikian Tubuh Kita Makin Lama Jadi Makin Kuat Ini Adalah Konsep Kerja Dari Vaksin Oke Ini Ya Pengertian Salah-salah Tetapi Cara Penjelasannya Memang harus Seperti itu Oke Tapi tunggu Om Pop Kita akan Break dulu Sebentar Dan Jangan lupa Kalau Anda Punya Komentar Silahkan Dikirim Melalui Whatsapp Ke Nomor 0878 559 07788 Ikuti juga Out of the Box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan Di radio Kesayangan Anda Ini Setiap hari Anda juga bisa Ikuti Channel Youtube Om Bob Indonesia Kita akan Kembali Sesaat lagi Kita kembali lagi Di Out of the Box Membahas Apapun Yang Anda Mau Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Lanjut lagi Diskusi kita Tentang Polemik Vaksin Nusantara Yang mana Digagas oleh Dr. Terawan Tentunya Dari Indonesia Indonesia itu kan Terkenal loh Bisa menciptakan Vaksin Dulu Waktu ada Flu burung Yang ada Flu burung itu Yang banyak sekali Hewan-hewan Burung Yang meninggal Itu Vaksinnya Ternyata Yang Yang menemukan Itu Profesor kita Namanya Profesor Nidom Yang sekarang Jadi Guru besar Fakultas Kedokteran Air Langga Di Surabaya Kita kan Bangga dong Ya Orang Indonesia Bisa menemukan Dan diakui dunia Sebagai penemu Virus Flu burung Ya Sekarang kan Ya banyak Orang-orang Yang paham Dokter Yang sekolahnya Dokter Atau Atau Yang Di dalam Riset-riset Penelitian Medical Ini kan juga Hatinya penasaran Ini kok Belum ketemu ya Yang bisa Mengatasi Virus COVID-19 ini Nah Salah satunya Dokter Terawan Kita ini Oke Nah Ini yang Sekarang menjadi Polemik kan Karena Caranya Dia itu Beda Dengan Yang selama ini Diketahui Oleh Awam Oleh seluruh Orang Termasuk juga Para Ilmuwan Dari Kedokteran Tahunya Kalau Yang namanya Vaksin itu Ya Virus Yang dilemahkan Terus Masukkan Dalam Tubuh Kita Supaya Tubuh Kita Keluar Antibodinya Itu kan Betul Nah Ini sistemnya Lain Tunggu Dokter Terawan Meskipun Beliau adalah Mantan Menteri Tapi Apakah beliau Punya pengalaman Dalam Bikin Sesuatu Apalagi Ini vaksin Ya Ini Dokter Terawan Ini kan Bagi Orang-orang Yang Mengerti Ya Sudah Tahu Ya Bahwa Dokter Terawan Ini Punya Kasus Yang Luar Biasa Kasus Disini Ya Bisa Aja Dianggap Kasus Positif Ya Tapi Juga Bisa Dianggap Kasus Negatif Kalau Orang Yang Gak Suka Ya Jadi Begini Ceritanya Dokter Terawan Ini Terkenal Dia Itu Adalah Seorang Dokter Lulusan Gajah Mada Ya Dan Dia Itu Sekarang Pangkatnya Lieutenant General Jadi Dia Adalah General Dan Dia Dulu Sejak 2004 Itu Sebagai Dokter Tentara Yang Ada Di RSPAD Jakarta Dan Dia Sekarang Menjadi Kepala Rumah Sakit Di Sana Nah Pada Pada Saat Dia Di RSPAD Ini Dia Melakukan Semacam Terobosan Juga Di Dalam Terapi Orang Kalau Kena Stroke Penyebab Sakit Stroke Itu Kan Pembuluh Darah Kita Itu Ada Endapan Endapan Sehingga Jalannya Darah Di Dalam Pembuluh Itu Kurang Lancar Betul Ya Jadi Ada Hambatan Hambatan Ada Gumpalan Gumpalan Yang Lama Lama Itu Bisa Menyumbat Saluran Darah Kita Saluran Darah Kita Yang Tersumbat Itu Kalau Terjadi Di Otak Itu Yang Biasanya Menyebabkan Orang Stroke Ya Karena Tidak Ada Darah Lagi Yang Masuk Di Dalam Otak Nah Demikian Juga Kalau Sumbatan Darah Itu Ada Di Jantung Nah Itu Namanya Orang Gagal Jantung Jadi Semuanya Itu Kan Dari Pembuluh Darah Yang Ada Gumpalan Gumpalan Itu Biasanya Itu Terjadi Dari Banyak Lemak Ya Atau Adanya Kapur Ya Itu Sehingga 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 Menjadi Kerak Kerak Saluran Darah Yang Bisa Mengakibatkan Kurang Lancarnya Atau Tersumbatnya Darah Untuk Mengalir Oke Lah Dokter Tirawan Ini Mempunyai Konsep Bahwa Ini Mestinya Tidak Usah Dilakukan Operasi Pembersihan Tadi Itu Kerak Kerak Tadi Itu Mestinya Kalau Salurannya Itu Ada Hambatannya Itu Kalau Di Bahasa Jawanya Itu Disembur Disembur Pakai Cairan Yang Besar Yang Banyak Itu Kan Bisa Terhanyut Jadi Kerak Kerak Yang Nempel Itu Kalau Disemprot Dengan Cairan Mestinya Ini Bukan Cairan Darah Karena Darah Itu Kan Sudah Selama Itu Ada Disitu Itu Bisa Hanyut Sehingga Saluran Darah Itu Kembali Menjadi Bersih Dari Kerak Oke Ini Konsepnya Kan Seperti Itu Sederhana Tapi Perlaksanaannya Kan Tidak Mudah Dan Beliau Saat itu Beruntung Karena Menteri Kesehatan Saat itu Siti Fadilah Itu Sempat Memberi Dukungan Kalau tidak Salah Memberikan Anggaran Untuk Membeli Mesin Yang Namanya Untuk Proyek Atau Terapi DSA Seperti ini Kepada RSPAD Jakarta Untuk Dipakai Dokter Terawan Melakukan Studi Dan Riset Ini Sampai Hari ini Terapi Ini Di Indonesia Juga Belum Diakui Gara Terawan Terawan Melakukan Terobosan Terobosan Seperti ini Dan Sepertinya Pihak IDI Ikatan Dokter Indonesia Itu Juga Sepertinya Agak Gak Cocok Dengan Metode Riset Ini Dianggap Ini Kok Tidak Ilmiah Jadi Sehingga Gak Ngerti Karena Ini Atau Bukan Ini Kemudian Dokter Terawan Itu Kan Istilahnya Dinonaktifkan Dari Keanggotaan IDI IDI Itu Kan Satu Lembaga Yang Mempunyai Kekuatan Luar Biasa Terhadap Nasib Dari Dokter Dokter Di Indonesia Ya Jadi Dokter Di Indonesia Itu Kalau Mau Mendapatkan Izin Praktek Dia Kalau Gak Praktek Kan Gak Dapat Duit Gak Bisa Cari Naskah Nah Kalau Untuk Mendapatkan Izin Praktek Itu Harus Ada Rekomendasi Dari IDI Dan Harus Anggota IDI Ya Misalnya Begitu Ya Nah Ini Ternyata Dokter Terawan Ini Dinonaktifkan Sebagai Anggota IDI Ya Jadi Kita Ingat Pada Saat Beliau Diangkat Menjadi Menteri Kesehatan Oleh Presiden Jokowi Itu Sepertinya Kan Juga Seperti Itu Ya Dari IDI Sepertinya Agak Keberatan Ini kok Yang Mempunyai Kasus Dinonaktifkan Dari IDI Kok Diangkat Jadi Menteri Kesehatan Ya Nah Ini kan Suasananya Jadi Kurang Nah Tapi Rawi 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 Lantas Malang Malang Putong Presiden Jokowi Juga Tidak Mandang Itu Karena Diangep Bahwa Dokter Terawan Yang Mimpin Rumah Sakit Angkatan Darat Ini Dan Mempunyai Prestasi Yang Luar biasa Mestinya Bisa Ya Tetap Jalan Oke Om Bob Kita Akan Break Dulu Sebentar Ingat Anda Yang Akan Kirim Komentar Silahkan Whatsapp Ke 0878 5590 7788 Ikuti Juga Out of the Box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang Disiarkan Di radio Kesayangan Anda Ini Setiap Hari Ikuti Juga Channel Youtube Om Bob Indonesia Kita Kembali Lagi Di Out of the Box Membahas Apapun Yang Anda Mau Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Lanjut Lagi Diskusi Kita Tentang Polemik Vaksin Nusantara Oke Om Bob Kalau Kita Kembali Ke DSA Tadi Itu Metode Kerjanya Atau Cara Kerjanya Itu Gimana Ya Ini Teritanya Kan Begini Itu Saluran Darah Di Dalam Tubuh Manusia Itu Kan Banyak Sekali Nah Terus Dia Harus Melalui Dulu Digital Imaging Istilahnya Mungkin Seperti Itu Kalau Sudah Pakai Digital Itu Kan Canggih Itu Pakai X-ray Maka Akan Keluar Petanya Saluran Darah Kita Itu Kayak Apa Dimana Letak Sumbatannya Sumbatannya Itu Kelihatan Nah Yang Daerah Sumbatan Sumbatan Yang Kelihatan Tadi Itu Kemudian Disemprot Dengan Cairan Atau Obat Yang Namanya Hiparin Hiparin Itu Kan Terkenal Sebagai Obat Mengencer Darah Jadi Orang Yang Mempunyai Penyakit Darah Kental Itu Sering Dikasih Obat Yang Namanya Hiparin Ya Agar Supaya Darahnya Menjadi Encer Kalau Darahnya Kekentalan Itu Bisa Menyumbat Jantung Katanya Seperti Itu Ya Jadi Ini Harus Diencerkan Nah Dengan Hiparin Yang Mempunyai Fungsi Mengencerkan Darah Itu Saluran Darah Itu Baik Yang Di Dalam Otak Itu Disemprot Oke Ya Tekniknya Ya Pakai Mesin Tadi Itu Yang Mahal Itu Yang Sudah Dibeli Ya Kalau Nggak Bisa Disemprot Pakai Semprotan Yang Orang Awam Pikir Semprotan Apa Itu Ya Nggak Mungkin Pakai Mesin Yang Canggih Mahal Disemprot Nah Ini Ternyata Sampai Hari Ini Itu Sudah Ada Kurang Lebih 50.000 Manusia Orang Yang Dilakukan Terapi DSA Ini Dan Kalau Ditanya Mereka Yang Sudah Melakukan Terapi Ini Lebih Banyak Yang Puas Daripada Yang Tidak Ya Dan Terapi DSA Ini Ternyata Juga Di Adopsi Di Jerman Sana Dokter Terawan Pernah Dipanggil Di Rumah Sakit Jerman Untuk Mempresentasikan Apa yang Dia Lakukan Dan Kemudian Di Jerman Juga Dilakukan Ini Jadi Metode DSA Ini Diakui Secara Lekal Dunia Karena Jerman Juga Pakai Tapi Di Indonesia Orang Masih Ragu-ragu Ini Kan Belum Dapat Restu Dari Ya Dari Yang Berwonang Memberi Restu Tetapi Ini Legal Karena Dia Dilakukan Di Rumah Sakit Angkatan Darat Yang Notabenanya Ada Di Bawah Naungan Dari TNI Angkatan Darat Jadi Kalau Dikatakan Tidak Lohal Itu Ya Mestinya Lohal Karena Angkatan Darat Tetap Membolehkan Itu Jalan Jadi Ternyata Dokter Terawan Ini Mempunyai Sejarah Yang Luar Biasa Nah Sekarang Dia Mempunyai Ide Untuk Mengatasi Virus COVID-19 Ini Dengan Metode Yang Mirip Yang Namanya Itu Adalah Terapi Sel Dendritik Ya Itu Teritanya Ini Teritanya Ya Orang Yang Mau Mendapat Kekebalan Imun Dari COVID-19 Ini Darahnya Dikeluarkan Terus Ya Tidak Semua Kalau Semua Mati Jadi Dikeluarkan Sebagian Secukupnya Terus Dimasukkan Di dalam Satu Mesin Dan Darah Ini Kemudian Diberi Plasma Yang Sudah Mempunyai Pasukan Pasukan Tadi Yang Sudah Bisa Membunuh Virus COVID-19 Ditampur Dengan Pasukan Pasukan Yang Spesialis Membunuh COVID-19 Tadi Itu Sehingga Terbentuklah Darah Yang Sudah Mempunyai Imunitas Ya Dendritik Tadi Itu Ya Kemudian Darah Yang Sudah Siap Tempur Tadi Itu Dimasukkan Kembali Di Dalam Tubuh Orang Yang Tadi Butuh Imunisasi Tadi Itu Ya Memang Pelaksanaannya Tidak Seperti Yang Dilakukan Vaksinasi Datang Suntik Selesai Bukan Begitu Ya Ini Dibelukkan Waktu Kurang Lebih Kalau Tidak Salah Dua Minggu Kemudian Orang Bersangkutan Harus Kembali Ke Rumah Sakit Dan Tadi Itu Darah Yang Sudah Mempunyai Mengandung Mengandung Pasukan Berani Mati Untuk Menghadapi Covid Tadi Itu Bukan Berani Mati Berani Hidup Karena Yang Kalah Nanti Covid 19 Pasukan Hebat Pasukan Khusus Tadi Itu Dimasukkan Kembali Ke tubuhnya Sehingga Manusia Tadi Itu Orang Tadi Itu Menjadi Kebal Terhadap Virus Covid 19 Ini Terobosan Nah Waktu Itu Kan Dinamain Wah Ini Luar Biasa Ini Karena Ini Penemuan Dari Dokter Indonesia Nah Paling Bagus Kalau Dinamain Apa Sepertinya Itu Berame Setuju Kalau Ini Namanya Itu Menjadi Vaksin Nusantara Dan Kalau Kita Lihat Kemarin Itu Kan Riset Pertama Tahap Pertama Itu Kan Dilakukan Di Universitas Di Menegoro Semarang Dan Timnya Itu Banyak Sekali Ada Dokter Dokter Dari Gajah Mada Ada Juga Yang Dari Jakarta Dan Juga Di Dalamnya Itu Ada Dokter Dari Luar Negeri Kalau Enggak Salah Dari Amerika Malah Hanya Itu Kolehannya Dari Dokter Terawan Juga Melakukan Riset Pertama Dan Relawannya Sudah Ada Juga Banyak Relawan Relawan Dari Semarang Kalau Enggak Salah Juga Ada Dokter Dokter Yang Menjadi Relawan Dan Mereka Menyatakan Relatif Tidak Ada Masalah Dengan Percobaan Pertama Ini Oke Hasilnya Masih Boleh Bagus Dan Boleh Dilanjutkan Ke Tahap Kedua Berikutnya Nah Tetapi Karena Oh Ini kan Sudah Menjadi Polemik Yang Berkepanjangan Ya Geger Broto Yudo Ya Perangnya Belum Ada Tapi Geger Yang Sudah Ada Nah Akhirnya Kok Sepertinya Ini Dibubarkan Ya Jadi Membubarkan Diri Karena Dipandang Ini Mengkurang Kondusif Atau Bagaimana Dan Anehnya Juga Ada Beberapa Dokter-dokter Yang Kemarin Ikut Jadi Tim Riset Tadi Menguncurkan Diri Dari Tim Riset Nah Dokter Terawan Menganggap Onward No Retreat Ya Seperti Bung Karno Itu Dulu Kan Waktu Di Asian Game Pertama 62 Di Indonesia Itu Semboyanya Onward No Retreat Seperti Waktu Perjuangan Merebut Irian Itu Kan Maju Terus Pandang Mundur Dokter Terawan Terinspirasi Dari Itu Dia Terus Sampai Hari ini Dia Diterusin Ya Nah Diterusin Dilakukan Di RSPAD Tadi Itu Oke Nah Ini Menjadi Rame Lagi Nah Ini Sudah Tidak Ada Rekomendasi Dari Tadi Itu Yang Berwenang Ya Kalau Tidak Salah Itu Kan Dari BPOM Untuk Masalah Ini Kan BPOM Kemayang Vaksinasi Yang Akan Dilakukan Dari Sinovac Produksi Bio Pharma Di Bandung Itu Itu Kan Juga Menunggu Apakah Dapet Izin Pemakaian Izin Eder Dari BPOM Ya Misalnya Seperti Itu Nah Ini Tidak Dapat Kok Masih Jalanin Terus Well Om Bob Kita Akan Break Dulu Jangan Lupa Anda Yang Mau Kirim Komentar Silahkan Kirim Via Whatsapp Ke Nomor 0878 559 07788 Ikuti Juga Out of the Box Versi Singkat Atau Pendek Dalam Program Underline Yang Disiarkan Setiap Hari Di Radio Kesayangan Anda Ini Ikuti Juga Channel Youtube Om Bob Indonesia Awang Haji Wasita Masih Bersama Om Bob Tentunya Di Out of The Box Membahas Apapun Yang Anda Mau Masih Kita Diskusikan Seputar Polemik Vaksin Nusantara Well Tentang Vaksin Nusantara Sebenarnya Sambutan Dari Masyarakat Itu Gimana Ini Ya Sebetulnya Kalau Melihat Reputasi Dari Dokter Terawan Ini Kan Sudah Terbukti Dalam Kasus Pencucian Saluran Darah Tadi Itu Atau Yang Kita Kenal Dengan DSA Itu Sudah Begitu Dipercaya Ya Ada 50.000 Lebih Itu Memang Kalau Kita Lihat Kemarin Banyak Tokoh Tokoh Nasional Itu Yang Bersedia Menjadi Relawan Kepada Dokter Terawan Ya Tanpa Dibayar Tanpa Dipaksa Tanpa Perlu Ada Instruksi Ya Langsung Mereka Berbondong-bondong Rame-rame Mendaftarkan Diri Kepada Dokter Terawan Untuk Menjadi Relawan Ya Ya Pasti Karena Untuk Jadi Relawan Ini Kan Nanti Hasilnya Dia Sepanjang Hidupnya Itu Dia Bebas COVID-19 Ya Karena Badannya Sudah Betul-betul Hebat Melawan COVID-19 Itu Ya Banyak Sekali Tokoh-tokoh Masyarakat Ya Dari Surabaya Itu Yang Sangat Menjadi Pelopor Itu Dahlat Iskan Oh Iya Ya Juga Bekas Menteri Kesehatan Yang Maaf Dulu Pernah Kena Kasus Korupsi Yang Sekarang Udah Bebas Itu Profesor Siti Fadila Juga Menjadi Relawan Ya Ada Konglomerat Kita Ikal Bakri Itu kan Ya Itu juga Sudah Menjadi Relawan Dan Sudah Dilakukan Dan Banyak Sekali Itu Anggota DPR Kita Yang Terhormat Banyak Sekali Berbondong Bondong Kesana Ya Jadi Memang Ini Dianggap Bahwa Ini Mestinya Juga Bisa Dan Memang Sistemnya Beda Dengan Yang Namanya Vaksinasi Oke Ya Jadi Ini Memang Terjadi Satu Perjuangan Yang Hebat Dari Doktor Terawan Nah Konon Sekarang Model ini Juga Sudah Bisa Diterima Di Amerika Sepertinya Lembaga Bepom Yang Amerika Yang Namanya FDA Itu Juga Sepertinya Sudah Menyetujui Kalau Dilakukan Percobaan Di Amerika Model Seperti ini Karena Istimewanya Itu kan Begini Menghadapi COVID-19 Itu Bisa Saja Ya Mungkin Usianya Sudah Usur Bisa Mati Akhirnya Imunitasnya Turun Habis Harus Divaksin Lagi Tapi Kalau Sel Denditrik Ini Ceritanya Bahwa Sel-sel Yang Sudah Menjadi Pasukan Anti COVID-19 Itu Dia Bisa Menurunkan Kepada Sel-sel Di bawahnya Dia Sel itu Kan ada Umurnya Nah Kalau Sel yang Sudah Hampir Mati Itu Kan diganti Dengan Sel baru Yang hidup Sel yang Baru Ini Dia Sudah Mendapat Pelajaran Menghantam Virus COVID-19 Itu Jadi Pada Saat Sel tadi Itu Mau Mati Dia Menurunkan Ilmunya Kepada Sel Penggantinya Demikian Seterusnya Nah Kalau Ini Betul Terjadikan Berarti Ya Memang Dilakukan Sekali Terapi Sel Denditrik Untuk Selamanya Dia Sudah Tidak Perlu Lagi Ini Kan Luar Biasa Ya Jadi Makanya Ini Harusnya Riset Ini Harus Didukung Ya Dengan Dana Yang Cukup Mestinya Ya Supaya Relawannya Makin Banyak Sehingga Nanti Dokter Tirawan Dan Timnya Itu Bisa Menemukan Satu Pendedaran Yang Termasuk Juga Ilmiah Tentu Untuk Dibawa Ke Seluruh Dunia Ya Jadi Ini Akan Menjadi Prestasi Indonesia Tersendiri Bahwa Ini Adalah Kehebatannya Ilmuwan Indonesia Yang Selama Ini Kan Agak Tidak Dipandeng Ya Kalau Tanya Orang Indonesia Itu Bagaimana Oh Ya Dia Banyak TKI Yang Dikirim Nah Kalau Ini Seperti Ini Kan Lain Ya Indonesia Siapa Oh Dia Penemu Vaksin Flu Burung Ya Dia Penemu Sel Dendritik Untuk COVID-19 Ya Macem-macem Ini Jadi Ini Memang Perlu Luar Biasa Jadi Kalau Sudah Melihat Seperti Ini Jadi Sepertinya Ya Namanya Perjuangan Itu Kan Gak Ada Yang Mudah Ya Jadi Mungkin Kalau Pakai Sistem Laboratif Yang Hebat Yang Ilmiah Itu Memang Diperlukan Itu Jalur Yang Konvensional Oke Nah Ini Yang Belum Ada Literaturnya Karena Masih Penemuan Baru Kan Belum Ada Literaturnya Penemuan Baru Ini Rasanya Memang Perlu Dukungan Dukungan Pembuktian Bahwa Ini Memang Terbukti Nah Kalau Sudah Terbukti Baru Muncul Ilmiahnya Nah Kalau Sudah Terbukti Nah Dia Lolos Bisa Dipakai Itu Yang Menjadi Harapan Seperti Misalnya Ini kan Kemarin Waktu Indonesia Kena COVID-19 Ini kan Juga Bingung Ya Banyak Sekali Pasien-pasien Yang Meninggal Belum Ketemu Terapinya Nah Beruntung Sekali Kita Ada Profesor Monika Teresya Monika Yang Ada Di Bandung Itu Yang Mencoba Melakukan Terapi Yang Namanya TPK Yaitu Terapi Plasma Convalesan Ya Waktu itu Pertama Kali Juga Ditentang Kan Ya Ditentang Bahwa Ini Gak Bisa Ini Belum Terbukti Ilmiahnya Gak Ada Macem-macem Ini kan Juga Sama Jadi Dokter Monika Teresya Monika Ini Kelahiran Pukerto Ya Tapi Sekarang Dia Tinggal Di Bandung Dan Dia Lulusan Dokter Dari Pajajaran Bandung Ini Memakai Plasma Dari Orang Yang Sudah Pernah Kena Covid Tapi Sembuh Plasmanya Diambil Plasmanya Dimasukkan Pada Orang Yang Lagi Sakit Covid Itu Ternyata Banyak Membantu Ya Itu Sekarang Banyak Sekali Jadi Banyak Sekali Orang-orang Yang Sudah Pernah Sakit Covid 19 Itu Menjadi Sukarelawan Menyumbangkan Darah Plasmanya Untuk Dipakai Menyembuhkan Orang Yang Sakit Ini Pertama Kali Juga Ditentang Tapi Sekarang Sudah Disahkan Bisa Dipakai Di Seluruh Rumah Sakit Di Indonesia Sudah Memakai Terapi Ini Ini Juga Luar Biasa Karena Belum Pernah Ada Jadi Sebetulnya Ya Inilah Perjuangannya Jadi Sekarang Untuk Menghadapi Covid 19 Ini Ada Tiga Cara Cara Pertama Vaksinasi Melalui Vaksin Yang Sekarang Ini Sudah Mulai Banyak Beredar Terutama Vaksin Yang Dari Tiongkok Yang Sinovac Yang Sekarang Kita Pakai Disamping Itu Ada Pabrik Yang Lain Yang Kedua Adalah TPK Terapi Plasma Convalesan Dan Yang Ketiga Yang Sekarang Lagi Diuji Coba Di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta Itu Yaitu Sel Dendritik Yang Dipropori Oleh Doktor Terawan Kalau Ini Tiga Tiga Nanti Bisa Jalan Bagus Semua Mudah Mudahan COVID-19 Di Seluruh Dunia Itu Jadi Bisa Diselesaikan Jadi Tidak Menjadi Repot Ini Ada Yang Menggelitik Kabarnya Ribut-ribut Selama Ini Tentang Vaksin Nusantara Ini Ada Dalangnya Itu Gimana Ya Itu Memang Kita Sempat Baca Isu-isu Itu Katanya Ini Yang Tidak Senang Kan Perusahaan Perusahaan Raksasa Yang Bikin Vaksin Tadi Itu Ya Asar Rengka Biser Atau Apa Itu Pokoknya Mereka Akan Merasa Wah Ini Kalau Terapi Model Dokter Terawar Ini Berhasil Wah Kan Vaksinnya Tidak Laku Vaksin Harus Dilakukan Setahun Sekali Dua Tahun Sekali Kalau Ini Tidak Usah Selamanya Kalau Ini Biayanya Nanti Menjadi Maaf Mungkin Menjadi Lebih Murah Atau Pemerintah Memberi Anggaran Belanja Bahwa Ini Harus Dilakukan Agar Selamanya Itu Aman Karena Covid-19 Sangat Membahayakan Ini Kan Bisnesnya Jadi Hilang Itu Hanya Spekulasi Belum Tentu Tapi Spekulasi Apa Itu Tapi Apa Sekejam Itu Tapi Supaya Tidak Ribut Lagi Apa Yang Kita Lakukan Ya Ini Sebetulnya Kalau Yang Dimasalahkan Itu Hanya Sebutan Ya Definisi Kan Vaksin Itu Adalah Virus Yang Dilemahkan Terus Dimasukkan Dalam Tubuh Sehingga Timbul Imunitas Nah Kalau Begitu Ini Jangan Pakai Vaksin Vaksin Nusantara Ini Yang Baca Merek Ya Bukan Cara Ya Mungkin Apakah Diganti Inus Ya I Ya I Itu Oke Nusnya Nusantara Wah Itu kan Luar biasa Ya Jadi Nusantaranya Tetap Ada Vaksinnya Hilang Ganti Hanya Menjadi Inus 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 Atau Inus Mana yang Enak Ini Tentu Polemiknya Hilang Ini Bukan Vaksin Ini Bukan Vaksin Tapi Ini Menimbulkan Imunitas Nah Ya Saya Kira Ini Perlu Juga Jadi Supaya Ribut Ribut Ini Tidak Berkelanjutan Namun Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Membanggakan Indonesia Di Pencah Pertempuran Dunia Yes Dan Sampai Disini Episode Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Jangan Lupa Anda Yang Akan Kirim Komentar Tentang Apapun Yang Bisa Kita Bahas Disini Langsung Aja Kirim Whatsapp Ke Nomor 0878 5590 7788 Anda Juga Bisa Mengikuti Out of the box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang setiap hari Disiarkan Di radio Kesayangan Anda Ini Jangan Lupa Juga Ikuti Channel Youtube Om Bob Indonesia Sampai Ketemu Di episode Selanjutnya Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Tentunya Di Out of the box Membahas Apapun Yang Anda Mau Out of the box Membahas Apapun Yang Anda Mau